Sederalun Nurul Hidah 39 tahun tak kuasa membendung kesedihannya ketika staf anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma datang ke rumahnya di desa Matangbayu kecamatan Bakhtia Aceh Utara 2 hari lalu. Staf yang diwakili Hamdani alias Matnu bersama relawan datang mengantarkan bantuan dari Haji Uma. Saat itu Nurul Hidah sedang duduk di pintu rumah sambil memangku anak bungsunya Ahmad Maulidin yang berusia 8 bulan. Nurul adalah istri Faisal Afrizal 46 tahun, satu dari tiga nelayan Aceh yang difonis 5 tahun penjara oleh hakim dalam kasus keimigrasian. Hamdani menyerahkan bantuan peralatan sekolah berupa sepatu, seragam, tas, dan alat tulis. Selain itu juga menyerahkan bantuan anak sulungnya Faisal bernama Muhammad Ikram 15 tahun yang sedang menempuh pendidikan mengaji di salah satu dayah di Aceh Utara dengan mentransfer uang ke rekening tiap bulan sampai Desember 2021. Sebelumnya Syederalun diberitakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara pada 14 Juli 2021 menjatuhkan hukuman kepada tiga nelayan Aceh yang menjemput puluhan warga etnis Rohingya di tengah laut pada tahun 2020 dengan hukuman masing-masing lima tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.